Halo everybody and welcome Di episode ini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya ngedit kamera yang terpisah di OBS Karena di episode sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sih caranya record kamera terpisah di OBS Buat kalian yang belum tahu bagaimana sih caranya Kalian bisa mengikuti tutorialnya di atas sana Oke, klik 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 Oke, sekarang kita akan membedah bagaimana cara editingnya ya Ada beberapa teknik yang kalian akan pelajari Let's check this out! Oke, disclaimer dulu ya Sebelum kita memulai ya Teknik pertama itu adalah menggunakan recording layar yang dibuat lebih lebar di OBS ya Tentu saja 1080p x 2 ya Ini disclaimer dulu sebelum kita masuk editing ya Tentu saja teknik ini itu diperuntukkan buat kalian yang mempunyai spesifikasi PC yang cukup ya Karena buat kalian yang masih potato PC-nya ini sangat tidak disarankan ya Kalau misalkan kalian ngedit itu menggunakan 1080p aja udah macet-macet Apalagi 1080p x 2, bro Come on! Apalagi disini kita menggunakan bitrate 20 Mbps gitu loh Bahkan kalau bisa lebih sih ya Tapi 20 Mbps cukup gitu loh Oke, kita masuk ke Premiere dulu ya Nah, disini kita punya file latihannya ya Btw file latihannya nanti kalian bisa download di link deskripsi di bawah, oke Nah, disini karena kita menggunakan recording lebar seperti ini ya Ada layar dan disini kameranya ya yang dijadikan USB termahal di dunia Oke Disini kita akan membuat sequence dulu Karena disini kita menggunakan 1080p 25 Mbps, oke Nah, disini karena layarnya lebar ya Ya, otomatis si anchor point dari video ini ada di antara dua bagian yang ingin kita bagi gitu loh Tepat di tengah-tengahnya gitu loh Anchor point-nya di tengah Nah, kalau kita ingin menganimasikannya tentu saja ini bakal problematik dong ya kan Bermasalah dong ya kan Nah, tentu saja ketika kita memisahkan keduanya ya Kita harus menyesuaikan lagi anchor point-nya Agar proper ya Supaya nanti kita menganimasikannya lebih gampang Tidak dengan cara yang sulit Pokoknya cara gampang tidak repot Oke, karena kita ingin memisah antara record layar dan kameranya Ya, tentu saja kita harus mendobelnya ya Nah, tapi kita disini tidak perlu mendobel semuanya Karena tidak perlu dong yang namanya klip audio di dobel ya enggak Nah, disini kita akan dobel dia punya video only ya Dengan cara klik ALT ya Tahan ALT kemudian klik Kemudian kita drag Kita drag Kita drag ya Kita drag ke atas Maka disini kita mempunyai dua klip video Dengan satu klip audio ya Cukup Nah, kemudian kita menggunakan efek crop Set, tulis saja crop Kemudian cari yang crop doang di folder transform Oke, di bagian paling atas misalnya nih ya Disini gue pengennya di bagian paling atas ini adalah Kamera deh ya Kamera di layar atas Kemudian screen recording di layar bawah Ya, tentu saja dong Nanti ketumpuk dong kalau enggak ya Karena ini panjangnya 3840 ya Kalau 3840 kan kita harus bagi dua itu ya Kalau kita bagi dua maka kita akan crop dari kiri 50% Prat Nah, kayak gitu ya Jadi misalkan kalau di layar satunya kita matiin Kita bisa lihat disini kita mempunyai gambar ini ya Kalau misalkan kita drag tapi anchor pointnya masih disini ya Ini akan bermasalah nanti kalau kita animasikan Nah, sekarang kita akan atur dia punya anchor point supaya tidak bermasalah Oke Nah, di bagian efek motion ini ya Disini kan ada position, ada scale ya Disini kita perlu perhatikan di bagian anchor pointnya Oke Karena kita ingin atur dia ke kanan Dari kiri ke kanan Ya, dia maka akan nambah Oke Karena dia nambah Ini gue kasih tau hitung-hitungannya ya Karena disini menggunakan 1920 Oke 19,20 x 2,3840 Oke Sekarang ini kan totalnya 19,20 Oke 19,20 bagi 2 Totalnya adalah 9,60 Oke 9,60 Setengahnya 19,20 Kita balikin lagi ke 19,20 Totalnya adalah 28,80 28,80 Maka gambarnya juga langsung center ya Dan anchor pointnya akan langsung di tengah ya Jangan lupa Ketika kita melakukan animasi apapun di Premiere Pro Maka animasi itu akan mengikuti anchor point Karena jangkarnya animasi ya Anchor point ya Tipik jangkar Oke Jadi supaya gak dibentar Nah Kemudian yang bagian kedua ya Tinggal kita munculin aja Ya Kita akan lakukan seperti tadi Di bagian layarnya kita tambahin efek crop Ya Kemudian disini kita hapus bagian kanan Red Seperti itu Kemudian di anchor point Kita masukin 9,60 Ya Seperti itu ya Jadi Kalau kita nyalain layar 2 nya dari clip Maka kita mendapatkan 2 buah gambar terpisah ya Gambar kamera dan gambar layar secara terpisah Oke Gampang ya Gampang ya Jadi kalau misalkan gue ingin resize nih Oke Gue ingin resize si layarnya Si kameranya Oke Bisa ya Nah seperti kalian lihat ini Frame nya kan sebesar ini ya Tapi kalau misalkan anchor point nya di tengah Maka akan repot sekali Kalau kita animasikan ya Jadi seperti ini aja Ini sudah terpisah Oke Nah itu teknik pertama ya Simple ya Sekarang kita akan masuk ke teknik kedua Teknik kedua itu adalah Menggunakan record layar Ya record layar yang terpisah Dengan kamera juga direkam terpisah ya Tentu saja kalian bisa mengontrol kameranya Menggunakan ini ya Menggunakan remote control nya Imaging edge desktop ya Easy Jadi kalian kontrol kameranya Di sana kalian tinggal bilang OBS roll Kemudian kalian nyalain record nya disitu Kamera roll Kemudian kalian action ya Nanti tinggal di Sinkron menggunakan ini Ataupun tepuk tangan ya Gue sediain file nya dua-duanya Jadi kalian bisa praktekin satu-satu Oke gampang Nah kita akan pelajari dulu yang pertama Yang pertama dan ini Berarti ya Oke kita import dulu Layarnya disini Karena biasanya OBS itu duluan Maka kita taruh OBS nya agak sini Karena OBS roll Baru kamera roll Ini kurang lebih ada suara clap disini Klik Iya seperti itu Ini bisa kita scale dua-duanya Karena ini 4K ya Sorry sorry Si OBS nya gak 4K sih Kamera yang 4K Kayak gini ya Nah ini kan ada dua suara clap nih ya Nah kalau misalkan kalian ingin sinkronin Itu sebenarnya gampang Kalaupun manual pun gampang ya Kalian tinggal zoom in Gede-gede aja zoom in nya ya Kemudian pasin aja Kalian tinggal klik ALT Kemudian geser Kayak gitu Cari estimasi nya kurang lebih terdengar sinkron Pak Kayak gitu ya Sebenarnya sulit sekali Kalau ngepasin banget banget gitu ya Karena tergantung banyak frame ya Karena disini kita menggunakan 25 fps Jadi jarak antar frame itu masih agak lebar gitu ya Kalau dibanding 60 fps yang lebih sempit Karena frame nya lebih banyak Jadi kita estimasikan Dimana gambar itu paling cocok dilihat mata Kayak gitu ya Gak keliatan delay gitu aja ya Nah gitu Oke Nah seperti itu ya Gampang ya Dan ini tinggal kita hapus aja bagian si audionya ini ya Oke seperti itu Kita bisa kecilin juga kalau ingin seleranya ya Kayak gitu Ini ceritanya tutorial editing premiere gitu kan Ceritanya ini adalah tutorial premiere ya Kita akan membuat sequence pura-puranya Oke Seperti itu Gampang Gampang Easy Easy Nah Itu kan karena menggunakan clapperboard ya Karena clapperboard ini kan memang didesain suaranya Mudah disinkron gitu loh Ya Nah sekarang kita ulangi lagi ya Sekarang kita ulangi lagi Tetapi kali ini kita akan menggunakan fitur synchronize yang ada di Premiere Pro Oke Jadi kita estimasikan aja Kurang lebihnya pasnya segimana ya Karena OBS roll Kamera roll Oke Kameranya kita scale Kemudian ini misalkan gak sinkron ya Contoh nih ya Contoh gak sinkron Kemudian kita select aja Kemudian klik kanan Sinkronize Oke Audionya track channel 1 sebagai acuan Ya oke Sudah kayak gitu aja Maka dia akan otomatis melakukan sinkronisasi Ya Sinkron Dan itu udah langsung jadi gitu ya Kita tinggal buang audio dari kameranya Karena kita menggunakan audio sudah diproses ya Supaya bagus suaranya Di OBS Sprening Premiere Ceritanya ini adalah tutorial Premiere ya Kita akan membuat sequence Oke gampang ya Simple 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 Nah sekarang kita akan mencoba Gimana sih kalau gak punya cleverboard bang Bang kalau gak punya cleverboard gimana gitu ya Pakai tepuk tangan bisa ya Pakai tepuk tangan bisa Nah sekarang kita akan mencoba Apakah dengan tepuk tangan bisa menggunakan fitur sinkronize ya Otomatis di Premiere Pro Langsung kita coba aja Karena ini menggunakan tepuk tangan Dan tepuk tangan disini gue Biasanya berkali-kali ya Karena ketika tepuk tangan berkali-kali itu kan ada jedanya tuh Tak 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 Nah kayak gitu Jadi Kalau menurut logika gue Seharusnya dengan acuan yang lebih banyak Software itu akan lebih gampang untuk sinkronnya Logika gue sih kayak gitu Oke kita pilih aja klipnya Ya Kita sinkronize Kemudian Track channel audio 1 Oke Prost-prost sync Jadi Dia akan langsung Sama in Suara tepuk tangan gue Yang tak 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 Oke ya Gampang ya Jadi intinya Kalaupun kalian Tidak mempunyai Clapper board Kalian bisa menggunakan Tangan pemberian Tuhan Untuk melakukan Clap ya Tentu saja Semua itu bisa Kalian gunakan Untuk sinkronize ya Bahkan suara dari mulut Ya gitu aja Itu udah bisa jadi Suara buat sinkron Oke Tinggal dimaksimalin aja Apa yang ada Oke kurang lebihnya Seperti itu ya Intinya sih Gampang ya Kalau kalian mengerti basicnya Nah Untuk teknik pertama Tentu saja seperti gue bilang tadi ya Teknik pertama itu Membutuhkan ya Spesifikasi yang Sedikit lebih Tinggi Daripada teknik-teknik lainnya Apalagi kalian Biasa menggunakan OBS satu layar doang Kayak gitu ya Karena OBS satu layar itu Cenderung lebih Enteng editnya Daripada satu layar Yang lebih lebar Kayak gitu ya Karena bitrate-nya juga Kita harus tinggiin Ya kan Dan kemudian nanti Di editing Di software editing ya Itu harus di double ya Makanya itu akan Membuat beban yang Lebih ke software Tentu saja Nah Kalau gue pribadi sih Sebenarnya akan lebih prefer Menggunakan teknik yang kedua Ataupun ketiga ya Menggunakan sinkronisasi ya Baik menggunakan cleverboard Ataupun menggunakan tangan Karena si rekam layarnya Itu emang 1080p ya Dan karena kita Tidak mendouble ya Itu cenderung Rasanya lebih enteng Diedit ya Di OBS Walaupun kamera gue Footage-nya 4K loh ya Itu gue masih bisa lancar Ngedit di preview full gitu Berbeda ketika Gue mengedit di Yang dua layar terpisah Dengan OBS Itu kadang Preview-nya harus Distengahin Biar lancar ya Kayak gitu ya Itu catatan buat kalian ya Oke sekian dulu materi kali ini ya Kalau kalian ada pertanyaan Langsung aja komentar di bawah See you next time Semoga bermanfaat Dan terus berkarya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!